Intro Para siswa yang terkasih, berjumpa kembali dengan Bu Suci. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pendalaman materi tata nama senyawa organik. Kita ikuti, kita simak video berikut. Kita mau belajar tentang pendalaman soal tata nama senyawa kimia. Soal pertama, rumus kimia dari aluminium fosfat adalah, kita tuliskan ya, kita pilih, aluminium adalah Al3+. Fosfat adalah PO4-3-. Cara penulisan ini, karena ini kata bahasanya droa atau sama, maka menuliskannya adalah AlPO4. Sebenarnya Al3, PO4-3. Tapi karena 3-3 sama tidak kita tuliskan, maka menjadi AlPO4. Sehingga jawabannya ini adalah yang A. Nomor 2, nama-nama senyawa di bawah ini sesuai dengan rumus kimianya. Kita lihat satu persatu. Jawaban A. Na adalah logam dari golongan 1A. Kalau golongan 1A berarti tidak dibaca banyak atomnya, maka D-nya ini adalah salah. Makanya adalah salah. Ini mono juga salah, berarti ini salah. Aluminium. Aluminium. Kemudian Cl-nya 3. Ini 3 itu 3. Ini salah. Kenapa? Kalau Al itu logam, maka tidak dibaca banyak atomnya. Berarti salah. Kemudian Fe2O3, ini kalau kita lihat jawaban yang C, Fe2O3 itu kalau kita ionkan adalah Fe3+, dan O2-. Maka 3-nya adalah bilognya dari Fe. Maka kalau di sini 2, ini adalah salah. Sedangkan kalsium karbonat, ini yang D, yang D, kalsium itu adalah golongan 2A berarti 2+, kemudian karbonat itu adalah Co3-2-. Maka ini juga sama, sehingga cara menulisannya kalau dibaca kalsium karbonat. Nanti yang benar adalah ini. Sedangkan yang E, CuNO3-2 kali yang E, Cu kalau kita ionisasi itu menjadi Cu2+, tambah NO3-. Supaya sama muatannya ini 2. Maka 2+, ini adalah bilognya Cu atau muatannya Cu. Sehingga yang benar harusnya tembaga 2 nitrat. Ya, berarti ini salah. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang D. Berikutnya. Nomor 3. Nama kimia dari senyawa MnO2 adalah, kita lihat, O itu harus min 2. Sehingga kalau MnO2, kita ionisasi gitu ya, MnO2, ini adalah Mn tambah O. O itu 2 min. Kalau kita tuliskan, Mn-nya itu menjadi 4+, karena di sini, karena di sini, O-nya itu harus 2 min. Ya, tetapi cara menuliskannya menjadi MnO2. Atau begini juga bisa. MnO2, kita arti tentang bilog ya. 1O itu adalah min 2, kalikan 2 berarti sama dengan min 4. Ini sama dengan 0. Mn-nya sama dengan plus 4. Bilognya plus 4. MnO2, maka kita yang tepat adalah mangan 4 oksida berikutnya. Nomor 4. Rumus kimia senyawa D-fosforus-pentaoksida adalah, D-fosforus berarti dia non-logam, pentaoksida berarti non-logam. Kita baca banyak atomnya. Di-fosforus adalah P, karena dia 2 berarti, P2, penta itu 5, oksida itu O. Berarti P2O5. Nah, ini penyebabnya ya. Bukan fosforus itu bukan F, kalau F itu Florida. Berarti ini salah, ini salah. Kemudian dibaca di indeknya, jadi bukan di depannya. Di depan itu koefisien namanya. Ini berarti salah. Jadi ini 2-nya bukan, tapi kalau begini salah. P2O5. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita nomor 5. Baik. Rumus besi 2 oksida dan tembaga 1 oksida berturut-turut yaitu besi 2 oksida, O itu min 2. 2 itu adalah muatan dari besi. Berarti kita tuliskan, besi itu adalah Fe. Kemudian O itu adalah 2. Berarti ini 2 plus tambah O2 min. Kalau ini sama, maka kita tuliskan sama dengan FeO. Sedangkan tembaga 1 oksida, tembaga 1 berarti kita tuliskan Cu plus. Kemudian O itu mesti 2 min ya di sini ya. 2 min. Maka kita menuliskannya Cu. O, 1-nya ditaruh di sini, 2-nya taruh di sini. Berarti 2. 2 adalah muatan dari O, ini ada 1 cuma nggak ditulis, 1 muatan dari Cu. Sehingga menuliskannya menjadi Cu2O. Maka yang paling tepat adalah FeO dan Cu2O. Kita pilih jawabannya yang D. Teman-teman, demikian tadi ulasan tentang pendalaman soal latihan tata nama senyawa kimia. Semoga dapat untuk menjadi bekal belajar latihan mengerjakan soal-soal yang lain. Tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, semangat, dan terus belajar. Terima kasih. Terima kasih.